Terima kasih. Berarti ada umpah dong. Dibayar. Mas Rituan mendapatkan sesuatu dari orang itu? Untuk melakukan pemukulan ini? Gimana? Jadi itu yang saya rangkum. Dia dibayar, si Rituan ini dibayar. Dan beberapa orang lainnya juga dibayar untuk melakukan pemukulan sengaja terhadap Mas Atok. Dan saya lihat si Mas Rituan itu juru kunci dari segalanya. Mas Rituan, waktu mengarahkan dan berikan upah, itu nggak saya tahu, maksudnya apa sih? Kenapa? Mas Atok ada pertanyaan nggak? Mas Rituan ada pertanyaan nggak? Kenapa saya rangkumul ini? Mas Rituan juga, waktu itu cuma ngomong nanti kalau ada kroyok, pukul ya, gitu aja. Tapi ternyata tetangga saya. Jadi kan saya nggak tahu. Diterusnya kan cuma nanti ada rambut, ada rambut, pukul, pukul. Yaudah saya pukul aja. Siapa yang ngomong itu? Seorang perempuan? Seorang perempuan? Tadi Mas Atok juga bilang ada seorang perempuan soalnya. Iya, jadi kamu bilang apa? Sekali lagi. Kalau ada perampok nanti suruh. Kalau ada perampok nanti tinggal pukul aja. Itu siapa yang ngomong? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke. Dia takutnya. Perempuan ini menurut Mas Ritwan, kenapa minta 20 orang untuk melakukan pukulan kepada sekuriti pada Mas Atok? Saya nggak kenal perempuannya. Soalnya kan... Nggak kenal. Iya, saya nggak kenal. Yakin nggak kenal? Nggak kenal. Nggak, dia bohong. Tiba-tiba nggak kenal. Masa nggak kenal dibayar malah ikutin? Dan saya tadi nanya rumah kau di situ, ya? Iya. Masa ini di situ. Cluster. 21. Nomor 21 lagi. Dia nggak kenal. Menurut saya itu tidak mungkin. 21 nomor di cluster. Kemudian kamu bilang kamu nggak kenal. Dan kamu bilang tadi secara nggak sengaja. Tadi saya mendengar bahwa ada pemukulan-pemukulan dan pemukulan. Dan ternyata suaranya adalah perempuan. Nah, di sini teka-tekinya udah mulai muncul nih. Tinggal jawab jujur aja sebenarnya. Mas Ritwan, kalau kamu mau. Saya punya, saya udah tahu nih kayaknya siapa. Tapi saya ingin menguji tes kejujuran kamu sih sebenarnya, Ritwan. Iya, perempuan yang mengarahkan itu warga di perumahan yang sama. Ya, kamu tinggal jawab aja, Mas. Jangan bertele-tele kayak gini ya. Artinya kan nggak enak juga. Ya, nggak bisa ngasih tahu. Saya sebagai NT kamu. Saya sebagai NT kamu, Mas. Saya sebagai NT kamu. Eh, kamu harus ngasih tahu. Ini udah terdapat. Mas Ritwan, ini udah terlanjur sampai sini. Jadi lebih baik kamu diungkap semuanya biar tuntas. Oke. Nah, kita mau cari solusikan. Buang-buang waktu kamu di sini. Masalahnya harus jelas semua, Mas. Pak RT tentu ingin tahu sebenarnya, Mas. Saya sebagai Pak RT juga mau ingin tahu siapa sebenarnya dalam. Katanya yang jalan kamu siapa. Jujur ya, dari kasus ini terjadi, Pak RT jadi kehilangan. Sudah awal. Terus? Ya. Ada di internet sampai Ritwan. Jadi kayak ngerasa dia tidak bisa memanagenya itu sebenarnya. Tapi saya nggak mau melebar ke sana. Maksudnya ini berhubungan sama saya? Iya. Jadi ketika ini tragedi terjadi, Pak RT ini tidak bisa menghidol. Karena keluar, 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 keluar. Sering keluar, sering keluar. Sering keluar kota dan segala macemnya. Ketika di... Mungkin di sini dia juga ada bingungnya ini dan ini dan itu. Saya rasa jadi kehilangan kendali ya. Jadi kehilangan kendali Pak RT ini sebenarnya nggak tahu apa-apa ya. Yang lebih kayak... Iya. Jadi intinya di sini posisi saya... Dia bingung sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Ya itu dia. Udah jelas intinya 21 pohon... Pohon mangga sebelah kiri. Udah itu aja. Saya tidak mau. Gak mau melakukan. Iya. Gak mau melakukan ulangan lagi. Oke. Dan itu rumah. Ciri-ciri rumah tersebut. Dan ini ada kaitannya juga disuruhi sama seorang big boss perempuan. Berarti artinya ada dalang perempuan di sini. Menteri Tuhan yang menyuruh Anda untuk melakukan pemukulan itu seorang perempuan betul? Betul. Dan itu warga. Warga di komplek yang sama, di perumahan yang sama. Iya. Rambutnya panjang, pendek? Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Ketik. Usianya kira-kira? Usianya 40-an. 40-an. Maaf? Usianya 40-an. Usianya betul-betul. Saya melihat itu sih. Agak gemuk. Agak gemuk dan dia pakai gelang-gelang di tangan. Iya, pakai gelang. Terus dia juga pakai semacam kayak... Anting warna hijau. Iya. Dan saya melihat di sini. Sebenarnya dia juga ikatan perkumpulan... Apa itu namanya? Komunitas wanita. Komunitas wanita. Daerah lingkup sekitar waktu kecil. Ya. Jadi gini aja mas kalau boleh tahu ya. Ya. Mungkin karena dia mungkin nggak enak ya. Mau bilang siapa sih sebenarnya. Bisa nggak? Mungkin kita bisa tahu orangnya siapa. Biar kita... Itu yang paling seru di sini. Mas Anto tinggal sama-sama Mas Anto kan? Artinya di lingkungan yang sama. Iya sama. Biasanya kalau sama kan? Iya. Di sekitar komplek. Tinggal di sekitar komplek. Dan juga berarti di lingkungan yang sama. Iya. Oke. Semua sekitar komplek. Beda gang. Beda gang. Oke. Sebenarnya di perempuan ini. Dalam perempuan ini. Saya ada gambaran. Dan ini. Saya akan keluarkan officially ya. Boleh mengeluarkan. Jangan kaget. Dan please. Janji yang tadi tuh. Yang tadi saya bilang. Jangan gontok-gontokkan dan. Begitu-begitu. Sampai rumah. Ya itu maksudnya. Biar warga saya nggak. Nah. Kamu nih. Tugasnya bukan saya. Kamu tuh tugasnya merukunin nih. Sebagai Pak RT. Karena saya nggak dapet feel Pak RT nya. Kamu kayak keikut. Gitu. Iya. Oke. Saya. Melihat. Ini. Kecenderungan. Seorang wanita. Rambutnya panjang. Lalu. Rikal. Rambut. Iya. Istrinya. Pak RT. Istrinya Pak RT. Sebenarnya. Ini nggak mungkin mas. Ya benar. 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 Apa benar istri saya? Benar. Benar enggak? Benar. Benar. Betul. Saya tadi hati-batanya nggak kenal. Benar itu Buayrat. Ya nggak berani. Eh Pak Rte. Makanya sih nggak berani kasih tau. Soalnya ya itu tadi. Tapi pertanyaan saya adalah Kenapa istrinya Pak R.T. yang melakukan penyerangan ini Pasti ada timbul pertanyaan baru lagi Iya kenapa ya Karena istrinya gak suka sama yang merampokan itu Istrinya gak suka sama penghuni rumah yang dirampok Gak suka sama salah satu warganya Iya gak suka Jadi pelakunya adalah Ibu R.T Tapi Pak R.T gak tahu Saya udah curiga dari awal Rituan ini tahu semuanya Pertanyaan kamu bilangin Pak R.T akan Ya ini jangan ada konflik ya Ya ini hilang kesuatu masalah ini Karena ada kaitannya Ibu R.T Istrinya Istrinya Tapi kenapa diarahkan untuk mumpulin Mas Antonya Ya karena saya kan juga dibayar Tidak padahal Siapa sebenarnya yang masalah ini Yang membarkan dan membuat masalah ini terjadi Jadi setelah ini Jadi setelah ini rencananya Mas Anto Mau ngapain? Bagaimana? Saya akan melaporkan Saya akan melaporkan Saya akan melaporkan